Sementara, kisah berbeda diutarakan Audrey, mahasiswa OpenBO lain, yang berbeda kampus dengan Helena. Mahasiswa semester 7 ini mengungkapkan bahwa himpitan ekonomi jadi pemantiknya nekat menggeluti bisnis terselubung ini. Audrey adalah mahasiswa dari kampus swasta, dengan biaya kuliah cukup tinggi, uang saku pas-pasan, dan bahkan transferan dari orang tua tidak tentu nominalnya. Kadang kurang, kadang kurang banget, atau tidak ditransfer sama sekali. Apalagi pandemi kemarin, bapak kena PHK, ibu nggak kerja, sementara aku juga masih ada dua adik yang sekolah, tutur Audrey. Pertemuan Audrey dengan dunia OpenBO bermula di pertengahan 2020-an, ketika wilayah tersebut menerapkan kebijakan lockdown. Saat itu, Audrey harus numpang di kontrakan salah satu teman satu daerahnya, sebut saja mawar, karena ia tidak punya uang lagi untuk bear cost. Kontrakan tersebut disimpat orang, semuanya mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung. Diakui Audrey, mawar sebenarnya senasib dengan dirinya. Dari keluarga pas-pasan, sebagai anak rantau dari luar pulau, ia tahu betul betapa susahnya temannya itu saat awal-awal kuliah di wilayah tempatnya menetap. Namun, entah mengapa, mawar kala itu tak pernah terlihat kekurangan. Jajan jorjoran, punya dua gawai mahal, serta pakaian dan sepatu-sepatunya pun dikelihatan bukan barang murah. Alhasil, karena ingin mengubah nasib seperti mawar, Audrey pun memberanikan diri bertanya ke temannya tersebut. Bagi tips dong, biar dapat duit cepat dan besar. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya ngaku juga, kata Audrey, menceritakan pengakuan mawar sebagai penjajah jasa OpenDO. Menurut cerita Audrey, sudah sejak akhir 2019, mawar menjajal profesi tersebut. Dimulai dari video call sex atau VCS, berbayar dengan teman sekampus, hingga nekat jadi cewek walkingan. Kebanyakan, kebanyakan pelanggannya adalah pria-pria belistri. 5 juta seminggu, kadang lebih, kan gila. Singkat cerita, karena tergiur, Audrey pun mengikuti jejak temannya itu. Ia biasa mempromosikan jasanya melalui mawar. Dengan kata lain, mawar bisa dibilang manajernya atau Mucikari-nya. Hal ini karena setiap orderan ia dapatkan melalui temannya tersebut. Ini hampir sama dengan Helena, yang biasanya menerima orderan dari beberapa temannya yang bekerja di hotel. Seperti Bram, Aku gak mau sembarangan promo sana-sini di Twitter kayak orang lain. Kalau teman sekampus pada tahu ya, malu juga sih, kata Audrey. Audrey dan Helena adalah mahasiswa OpenBO yang tidak memanfaatkan aplikasi semacam MeChat atau Twitter sebagai ruang promo. Dua aplikasi ini memang banyak digunakan untuk transaksi OpenBO. Melayani banyak fantasi aneh, ada banyak cerita menggelitik yang didapatkan Audrey selama menjalani profesi ini. Jika Helena pernah dengan terpaksa harus melayani dosennya sendiri, Audrey kebanyakan menerima pelanggan dengan kemauan aneh-aneh. Misalnya, Aku pernah disuruh dandan kayak pendekar, katanya menceritakan salah satu kejadian lucu yang sampai sekarang masih ia ingat. Saat itu, Audrey menerima panggilan untuk melayani seorang pelanggan. Mawar berpesan, bahwa pelanggannya ini punya fantasi perempuan yang berbusana layaknya pemain film kolosal. Audrey pun diminta dandan ala-ala penari ronggeng. Akhirnya, perempuan ini pun datang dengan mengenakan kebaya dan berdandan layaknya menari. Namun, ketika sampai di lokasi, si pelanggan malah mengusirnya karena dianggap tak sesuai pesanan. Katanya pelanggan itu minta kolosal, ala-ala kuno gitu, ya aku kan taunya pakaian adat, ucap Audrey kepada si Mawar. Ternyata, dia minta aku berbaju pendekar, yang sampai sekarang aku nggak tahu kayak apa itu bentuknya, katanya, sambil tertawa. Saat itu, Audrey pun terpaksa membatalkan pesanan anak, karena ia anggap terlalu aneh dan neko-neko. Sampai sekarang, ia belum bertemu lagi dengan pelanggannya itu. Selain diminta berbusana ala pendekar, Audrey juga pernah diminta untuk cosplay, mendiang istri pelanggannya. Ceritanya, pelanggan Audrey, baru saja ditinggal wafat sang istri, karena COVID-19 sebulan sebelumnya. Lantas, ketika mama sanjasa Audrey, pria itu membawa baju-baju favorit almarhum istrinya tersebut. Ya, sebelum bercinta, aku disuruh pakai baju yang dibawa dia. Baju, celana, sampai daleman, sepatu juga, semua milik mantan istrinya, ujar Audrey. Aku nggak pernah masalahin fantasi anak-anak pelanggan selama cocok sama bayarannya. Jelasnya, akan berhenti pada waktunya. Satu hal yang membedakan Helena dan Audrey, nama pertama sudah meninggalkan dunia gelap ini, sementara Audrey masih bergelut di dalamnya. Sekitar pertengahan 2021 lalu, Helena melangsungkan pernikahan. Pria yang duduk bersamanya di pelaminan itu adalah teman SMA-nya, yang sebelumnya kuliah di kampus berbeda. Pertanyaan yang terlintas, apa yang membuat Helena meninggalkan dunia OpenBO dan memutuskan menjalin komitmen dalam bentuk perkawinan? Jawaban Helena, Aku lelah. Ini dialkuinya, sudah tak terhitung lagi, berapa banyak pria yang pernah tidur dan membayarnya. Ia juga tidak bisa mengingat barang-barang mewah apa saja yang sudah ia beli dari hasil pekerjaan tersebut. Saking banyaknya, segala kemudahan dan kemewahan memang ia dapatkan dari bisnis gelap ini. Namun, ia mengaku tidak mungkin selama nyendirinya menjual diri. Pasti ada titik akhir. Nah, keputusan besar pun ia ambil, sejak resmi berpacaran dengan pria yang saat ini jadi suaminya. Ia sudah meninggalkan jauh-jauh dunia perlendirian ini. Memang tidak mudah, karena awalnya banyak hambatan yang harus ia lewati. Banyak ancaman, kalau aku nolak pelanggan mereka, ya para mojikari bakal bongkar aibku. Ujarnya. Bram sering banget ngancam, kayak aku bakal bilang ke pacarmu, kalau kamu nggak mau nerima order. Namun, lambat laun Helena bisa keluar dari jerat tersebut. Orang-orang semacam Bram berhenti menghubunginya. Bahkan ketika hubungan Helena dan pacar sudah berjalan setahun, ia memberanikan diri untuk jujur soal masa lalunya kepada sang pacar. Meski pacarnya sempat shock, membisu selama beberapa hari, bahkan membuatnya cemas akan hubungan mereka. Toh, pada akhirnya pria itu menerimanya. Aku bersyukur dia mau berdamai dengan masalah luku, ucapi Helena dengan nada yang pelan. Sementara, Helena sudah pergi jauh-jauh dari dunia OpenBO. Langkah berbeda justru diambil Audrey. Hingga kini, gadis ini masih menggelutinya. Dalam bahasanya, ada order, gas terus. Ia mengaku punya alasan kuat mengapa sulit baginya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Aku bisa bayar kontrakan, beli HP, sampai bayar kuliah pakai duit itu. Ujarnya. Bapak ibu nggak kerja, aku yang nanggung. Duit dari mana kalau bukan pekerjaan tersebut? Menurut Audrey, dirinya telah terlanjur jauh menyelam dalam dunia gelap ini. Toh, image cewek nakal juga telah tersemat padanya gara-gara banyak teman kuliahnya tahu profesi sampingan Audrey. Sekalian aja kan? Udah banyak teman yang tahu aku bekerja sebagai perempuan OpenBO. Yaudah, lanjut gas terus aja selama ada order dan duitnya. Hingga hari ini belum terlintas di pikiran Audrey untuk berhenti. Namun, suatu saat ketika dirinya sudah lulus kuliah, ia mengaku akan meninggalkan dunia OpenBO-an tersebut. Habis kuliah, mau cari kerjaan yang benar. Ya kali, ngaku ke orang tua kerja apa? Aku jawab, ngelontek pak. Kan gak mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.